Jadi move adalah tabiat dari kehidupan, adalah fitrah dari kehidupan Saya ingin sharing tentang kisah sahabat Kalau kita baca di dalam Al-Quran ya Kenapa ya para sahabat itu imannya bertambah terus? Kenapa para sahabat itu bisa punya tingkat kesolehan itu di atas rata-rata? Kenapa para sahabat itu bisa ngerasain halawatun iman? Manisnya iman Kenapa para sahabat itu digelari oleh Allah dengan gelar? Ternyata sejak mereka masuk Islam, mereka sudah bergerak Mereka tidak diam Islam mereka itu tidak pasif Islam mereka itu aktif Mereka bukan hanya Islam lalu tinggal di rumah Tapi mereka Islam ke masjid Islam ke medan-medan jihad Islam berdakwah Islam berbuat baik kepada sesama manusia Islam bantu orang lain Itulah Islamnya mereka Alhamdulillah di Indonesia tidak ada peperangan dan tidak usah berharap itu Berarti gerak kita bukan perang Gerak kita adalah dakwah Gerak kita adalah kegiatan-kegiatan sosial Gerak kita adalah berbagi dengan orang lain Gerak kita adalah peduli Care kepada tetangga kita Kepada teman kita Kepada masyarakat kita Gerak yang membuat masyarakat ini semakin lama Semakin eksis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!